Intro Sabit bin Dahdah Ini seorang sahabat yang juga diberitakan masuk surga oleh Rasulullah SAW Beliau ini nama versi lain bukan Dahdah tapi Dahdahah Bin Nu'aym bin Ghonem bin Iyas al-Ajlani Ini kaum Ansor dari kalangan orang-orang Madinah Beliau ini dari Bali ya Ini satu-satunya sahabat dari Bali Saya jangan dimaknai Bali disini Bali di Indonesia Berarti ada sahabat dari Nusantara Tidak begitu Saya cari Bali disini ini Bali dimana ini Sama seperti ketika melihat ada ungkapan orang-orang munafik Orang-orang pendosa Itu biasanya cirinya minum kopi katanya Ada itu apa namanya Meme begitu Memang betul kohwah disitu Tapi kohwah disitu Ya di kamus itu maknanya bukan kopi Kohwah disitu khomer lebih ke arah mabuk Sama dengan Bali disini jangan dimaknai Ini sahabat dari Bali Nah ini ada kobilah Kobilatu Bali Suku Bali Itu adalah Kobilah Kodo'iyah Himyariyah Mingkobail Syamal Waghorb Shibhil Jaziratil Arabiyah Suku Bali disini maksudnya adalah Satu suku Kodo'iyah Himyariyah Dari kobilah-kobilah di utara dan barat Semenanjung Arab Jazirah Arab Jadi daerah utara-baratnya itu Kebetulan sama aja Dengan nama disini Bali Tapi beda Nah beliau ini Ya arti dah-dah sendiri adalah pendek sebetulnya ya Nah di dalam kitab-kitab biografi tidak dijelaskan lahirnya kapan ya Umurnya berapa dan sebagainya Tapi kata Musonef kitab ini ya sekitar 30-40 tahunan Karena ikut perang Uhud kemudian juga ada pembahasan wafatnya nanti sekitar perang Uhud Atau dalam riwayat yang lain tahun 6 Hijriyah Ini Abu Dahdah Apa keutamaannya beliau ini dijamin oleh Rasulullah Ya diberitakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim Ya dalam juga juga di dalam musnad Imam Ahmad Bahwasannya Rasulullah mengatakan Kam min idhqin mu'allakin Ya berapa banyak tandan yang bergantungan Filjannah di surga Li abid dahdah Itu adalah milik Abu Dahdah Jadi sudah diberitakan Ada banyak Tandan Buah korma Buah-buahan di surga itu miliknya Abu Dahdah Kenapa begitu itu ada asal muasal Kenapa Rasulullah bercerita begitu Jadi ada Diritkan dari Anas bin Malik Ada seseorang Ingin membuat pagar Tetapi ada pohon kurma Milik orang lain Sehingga Dia mengadu kepada Rasulullah Kemudian Rasulullah mengatakan Berikan itu pohon kurma itu Dan balasan pohon kurma Yang engkau berikan kepada saudaramu itu adalah Engkau dapat pohon kurma di surga Coba kurang apa ini Walaupun satu pohon kurma saja di surga Kalau kita punya itu Itu kan bukan pohon kurmanya itu yang kita punya Itu artinya kita juga masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala Tetapi ada saja orang tidak percaya itu Tidak mau Untuk memberikan Satu pohon kurmanya Kepada Sahabat Rasulullah ini Yang sedang punya hajat untuk membangun Apagar itu Dalam riwayat yang lain Ada anaknya yang menginginkan kurma itu Kemudian Abu Dahdah mendengar itu Kemudian beliau katakan Beliau Fashtaro tilkan nakhlata Min sohibiha Beliau membeli Satu pohon kurma itu Dari pemiliknya tadi Jadi ini tidak bilang-bilang Tidak apa-apa Cuma dengar Itu satu pohon itu Akan diganti dengan Satu pohon kurma di surga Beliau beli Dengan apa Biha'itim fihi arba'una nakhlatan Dibelih dengan satu kebun Yang didalamnya ada Empat puluh pohon kurma Pohon kurma itu Kalau kita browsing itu Jarak tanamnya sekitar Tujuh meter kali tujuh meter Jadi kalau ada satu kebun Isinya empat puluh pohon kurma Itu sekitar Dua ribu meter persenggi Kebun dua ribu meter persenggi Diganti Ditukar Dihurupakan Kata orang Banjar Dengan satu pohon kurma saja Ini kata Abu Dahdah Lakukan itu Tidak bilang-bilang kepada Rasulullah Kemudian beliau datang kepada Rasulullah Dan mengatakan Ya Rasulullah Ishtariha minni Binakhlatin fil jannah Wahai Rasulullah Beli Belilah pohon kurma ini Dengan Satu pohon kurma Di surga Maka Rasulullah Katakan naam Ya Jadi Akhirnya tadi Kemudian Abu Dahdah Pergi ke kebunnya tadi Kemudian Di dalam kebun Ada istri beliau Dan ini luar biasanya Istri beliau ini Tidak Tidak protes-protes Beliau ceritakan tadi Ini Keluarlah dari kebun ini Aku sudah menjualnya Dengan pohon kurma Di surga Maka kata istrinya Kamu benar-benar Mendapatkan keuntungan Dalam jual beli Kata Ummu Dahdah Saya membayangkan ini Luar biasanya ya Sahabat waktu itu Kalau sekarang mungkin Kita akan bilang ini Dibohongi nih Satu pohon Ditukar dengan Satu kebun Tapi istrinya Tidak Berpikir begitu Engkau beruntung Dan kejadian Seperti ini Tidak hanya sekali ini Abu Dahdah ini Ketika Turun ayat Allah Mengatakan Siapa yang bisa Memberikan pinjaman Kepada Allah Pinjaman yang baik Maka Allah Maka Allah akan Melipat Gandakan Dengan Banyak Banyak Kelipatan Keuntungan Maka Abu Dahdah ini juga Menyedekahkan kebun Dan istrinya juga Tidak protes Jadi ini Keluarga yang bagus Keluarga yang bagus Kadang ada istri yang Infak suaminya Tidak seberapa saja Dipikirkan sekali Protes Ini tidak Tidak begitu Pantes ini jadi keluarga Yang Rasulullah S.A.W Beritahu Beri kabar gembira Dengan Surga Untuk Abu Dahdah Rahimahullah Radiyallahu'an Begitu juga Kata Rasulullah Dalam sebuah Riwayat Dari Dikitabkan Zul'ummal Awalu Mayashrabu Minhawdi Suhaib Ar-Rumi Orang yang pertama Minum dari Telagaku Adalah Suhaib Ar-Rumi Wa awalu Mayakulu Samaral Jannah Abu Dahdah Orang pertama Yang makan Buah-buahan Surga Adalah Abu Dahdah Wa awalu Mayusofihuhul Malaikah Fimafazatil Qiyamah Abu Dardah Orang yang Pertama kali Dijabat tangannya Oleh para Malaikat Itu adalah Abu Dardah Ada Riwayat Seperti ini Karena itu Juga Hal yang Memang Berat Berat Tidak Semua orang Bisa begitu Walaupun Hartanya Banyak Kemudian Beliau ini Orang yang Saat Kondisi Kenting Jadi bukan Hanya Sodakoh Beliau Jiwa Beliau Serahkan Untuk Da'wah Ini Nyabud Dahdah Masuk Islam Terus Kecintaan Kepada Rasulnya Itu full Dan Perjuangannya Itu juga Full Harta Dan Jiwa Perang Uhud Beliau Ikut Kemudian Melihat Kaum Muslimin Tercerai Berai Ini ada Riwayat Di dalam Usudul Qobah Ketika Mendengar Rasulullah Itu Telah Terbunuh Itu Kaum Muslimin Sebagian Sudah Sudah Loyo Bagaimana Nabi Sudah Wafat Tapi Abu Dahdah Kemudian Berteriak Ya Ma'asyarul Ansor Wahai Sekalian Kaum Ansor Kemari Kemari Aku adalah Sabit Bin Dahdah Indkana Muhammadun Qut Qutila Andai Muhammad Itu Ya'ni Nabi Itu Betul-betul Terlah Terbunuh Fa'innallaha Hayyullah Yamud Sesungguhnya Allah Itu Hidup Tidak Akan Rahmati Maka Berjuanglah Untuk Agama Kalian Ba'innallaha Muzhirukum Banaswirukum Karena Allah Yang akan Memenangkan Kalian Dan Menolong Kalian Berkat Semangatnya Ini Atas Idhin Allah Berkumpul Lagi Orang-orang Muhajirin Orang-orang Ansor Kemudian Berhadapan Lagi Dengan Pasukan Kaum Kafir Quraish Akhirnya Bertemu Dengan Kelompok Pasukan Kaum Kafir Yang Pemimpin Pemimpin Mereka Ada Khalid Ada Amr Bin Al-Asw Ada Ikrimah Bin Abi Jahal Ada Zirar Bin Khattab Akhirnya Terjadi Sekelompok Kaum Ansor Ini Di Bawah Abu Dahdah Ini Dengan Kelompok Kaum Quraish Ini Kemudian Khalid Menyerang Abu Dahdah Dan Berhasil Melukai Abu Dahdah Hingga Abu Dahdah Ini Di Satu Riwayat Beliau Gugur Dalam Perang Uhud Tapi Menurut Al-Wakidi Ini Masih Di Usud Al-Qobah Juga Abu Dahdah Ini Tidak Tidak Meninggal Pada Perang Uhud Kemudian Beliau Luka-lukanya Itu Kambuh Pada Perjanjian Hudaybiah Itu Beliau Wafat Tahun Ke Enam Tahun Ke Enam Hijriyah Ada Dua Riwayat Begitu Mana Yang Lebih Tepat Allahu Alam Dan Beliau Ini Tidak Punya Ahli Waris Sehingga Ketika Wafat Harta Beliau Ini Diberikan Kepada Abu Lubabah Bin Munzir Jadi Warisannya Diberikan Kesitu Karena Tidak Punya Zuryat Mudah-mudahan Allah Pertemukan Kita Kelak Di Akhirat Bisa Berkunjung Kepada Para Sahabat Ini Dan Beberapa Momentum Keluarga Tadi Sudah Sekilas Disinggung Bagaimana Istri Beliau Yang Begitu Taat Kepada Suami Sehingga Tidak Menyesalkan Banyaknya Infak Suaminya Itu Hal Yang Lain Adalah Penghormatan Beliau Kepada Istri Jadi Bukan Hanya Istrinya Yang Perhatian Kesuami Abu Dahdah Ini Punya Perasaan Kepada Istrinya Menghormati Betul Kenapa Begitu Ini ada Kejadian Di Sebagian Kitab Tafsir Asbabun Nuzulnya Terkait Dengan Ayat Mereka Mereka Bertanya Kepada Engkau Tentang Orang Orang Wanita Yang Haid Karena Apa Di Madinah Itu Kebiasaan Wanita Haid Itu Mereka Tidak Di Di Apa Tidak Boleh Ikut Makan Tidak Boleh Ikut Makan Ini Riwaid At-Tobari Dari As-Suddi Yang Bertanya Ini Adalah Abu Dahdah Jadi Orang Wanita Haid Itu Dijauhi Makan Tidak Boleh Bareng Tempatnya Juga Dikucilkan Kemudian Abu Dahdah Bertanya Ini Kan Merasa Istri Begitu Bahkan Kata Mujahid Mereka Menjauhi Wanita Tapi Menggawe Pada Lobang Belakangnya Sehingga Akhirnya Abu Dahdah Prihatin Dengan Kondisi Ini Bertanya Kemudian Dijelaskan Oleh Rasulullah Bahwasanya Wanita Haid 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 Itu Adalah Kotoran Yang Kita Harus Menjauhinya Dalam Artian Tidak Boleh Berhubungan Dengan Wanita Haid Pada Tempat Keluarnya Haid Tetapi Wanita Haid Itu Suci Dalam Dalam Artian Mau Masak Silahkan Mau Makan Bareng Silahkan Mau Bercumbu Selain Pada Antara Pusat Dan Lutut Silahkan Jadi Itu Tidak Dilarang Ini Berkat Pertanyaannya Sahabat Salah Satunya Abu Dahdah Sebelum Ini Haid Ini Masa Dianggap Kayak Setan Mungkin Begitu Harus Dijauhi Betul